Kiasaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam kasus Joko Chandra. Setelah ditetapkan tersangka, tadi malam penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Pinangki. Penahanan tersebut akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Jaksa Pinangki sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan lantaran pernah bertemu Joko Chandra di Malaysia. Hasil dari pemeriksaan internal tersebut, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena keluar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Jaksa Agung Sanditir Burhanudin kemudian mencobot Jaksa Pinangki dari jabatan lamanya, kepala subbagian pemantauan dan evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kiasaan Agung pun telah menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Joko Chandra. Dalam konferensi pres di Jakarta hari Rabu 12 Agustus 2020, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Benkum Kiasaan Agung Hari Setiaun mengatakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka kasus korupsi dan sudah ditahan. Kedua rumah Jaksa Pinangki yang berada di Kebayoran Baru dan Tebet, Jakarta Selatan sempat digeledah penyidik pada Selasa 11 Agustus 2020 malam. Berikut fakta-fakta kasusnya yang membuat heboh masyarakat. Kapus Penkum menyebut Jaksa Pinangki diduga menerima uang suap atau hadiah terkait berwonan kasus hak tagih Bank Mali Joko Chandra sebesar 500 ribu dolar Amerika atau setara 7,3 miliar rupiah. Sementara dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan tahun lalu, Jaksa Pinangki melaporkan total hartanya sebesar 6,8 miliar rupiah. Tercatat Jaksa Pinangki memiliki tanah dan bangunan di Bogor, Jakarta Barat, dan Kota Bogor. Ia memiliki tiga kenderaan rupa empat masing-masing berupa Nissan Tiana 2010, Toyota Alphard 2014, dan Dehetsu Xenia 2013. Nilai total ketiga kenderaan itu sebesar 630 juta rupiah. Jaksa Pinangki juga melaporkan memiliki harta kas dan setara kas senilai 200 juta rupiah. Lantas, siapa Pinangki sebenarnya? Dilansir dari profil link-innya, Pinangki tercatat telah menjadi Jaksa di Kejaksaan Agung sejak Januari 2005. Namun, tidak ditemukan apa saja jabatan yang pernah diemban oleh Pinangki. Sebelum dicopot dari jabatannya, Pinangki menjabat sebagai kepala sebagai pematawan dan evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Selain menjadi Jaksa, Pinangki pernah menjadi dosen di Universitas Jayabaya pada Oktober 2013 hingga Februari 2015. Kemudian, menjadi dosen di Universitas Teri Sakti pada Februari 2015 hingga Maret 2019. Pinangki pernah mengenyam pendidikan S1 jurusan hukum di Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada 2024. Kemudian, S2 urusan hukum bisnis di Universitas Indonesia UI pada 2004-2006 serta meraih gelar doktor di Universitas Pajajaran pada 2008-2011. Sejak bersentuhan dengan Joko Canra, kehidupan Pinangki menjadi luar biasa. Gaya hidup glamour bolak-balik ke luar negeri hingga isu operasi plastik di Amerika Serikat menambah deretan fase kehidupan Pinangki. Ia juga disorot soal suga berpergian dengan menggunakan pesawat kelas atas. Dalam program Aiman di Kompas TV, Pinangki malah disebut pernah melakukan operasi plastik di Amerika Serikat. Sejumlah foto eksklusif menunjukkan kegiatan jaksa Pinangki yang boleh jadi berada di luar kewajaran dari hasil pendapatannya sebagai jaksa S1-4. Mulai dari operasi implant bagian wajah di Amerika Serikat hingga plesir luar negeri yang kerap menggunakan pesawat kelas atas.